Untuk mengolah lahan combat itu, seolah-olah lahan combat itu tidak ada apa-apanya. Hasil cacahan rotary-nya sangat halus, seperti rotary mesin besar, yaitu seperti jondel. Untuk pengolahan lahan di sini, Bikronos mungkin lebih efisien dan juga hebat masalah tenaga. Menurut saya sangat enak digunakan di segala lahan, baik lahan yang kering, maupun lahan yang kawas, seperti Bileham. Mudah menggarap lahan bekas komben. Pertama, yaitu untuk meningkat kita mengolah lahan, ataupun membuat lahan sawah. Karena dengan rotary Bikronos, kita bekerja hanya dua kali, yang semula bajak dengan lubut, lalu ini langsung sudah kita rotari. Ini sudah setengah jadi untuk lahan sawah. Untuk sawah bekas komben, waktu panen itu bisa langsung di rotari, menggunakan Bikronos. Hasil cacahan rotary-nya sangat halus, seperti rotari mesin besar, yaitu seperti jondel. Kalau hasil penerja dari Bikronos ini, puas kita. Untuk mengolah lahan kompet itu, seolah-olah lahan kompet itu tidak ada apa-apanya. Hasil cacahannya bagus, bisa menunggu. Kalau dari segi biayaan itu, menguntungkan bahwa anak iriklah dari minyaknya itu. Meningkat waktu kerja, bisa menumpah. Yang paling menarik, ada tempat duduknya ini, tidak kecapean jalan kaki di Muntun. Sangat bermanfaat sekali. Kalau pengolahan lahan, saya pikir bisa ditanggungkan lebih murah. Karena dua kali kerja, satu kali juga tanyalah nyacah lagi. Kalau berapa biasa itu kan, nyingkal dulu, baru digebok, baru nyacah lagi. Banyak tenaga. Kronos Mantap Kronos hebat Kronos Mantap Kronos Mantap Kronos Mantap Kronos Mantap Kronos Mantap Kronos Mantap Kronos Mantap